Intro Selamat malam Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Alin Wiratmaja Pasca terpilihnya pimpinan baru KPK dan aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis di gedung KPK Pimpinan KPK menggelar konferensi pers kita akan langsung bergabung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mengikuti perkembangan terakhir dari sana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Saya akan membacakan beberapa poin yang sudah kami diskusikan dengan seluruh pimpinan Ada poin-poin yang perlu saya sampaikan Pertama, kita sangat prihatin kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan Kemudian KPK rasanya seperti digepung dari berbagai macam sisi Namun dalam hal pimpinan Rasanya Presiden sudah mengirimkan ke DPR DPR menuju, kalau nanti paripurna juga menuju Wajib KPK tidak melawan Itu sudah menjadi keputusan dan Pak Saw dan kami semua sifatnya bukan personal Sama sekali bukan personal Kemudian yang terkait dengan Yang sangat kami prihatin dan sangat menyemaskan adalah mengenai RUU KPK Karena sampai hari ini kami draft yang sebetulnya saja tidak mengetahui Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi Kemudian saya juga mendengar rumor Dalam waktu yang sangat tepat akan kemudian diketok, disetujui Nah ini kita betul-betul sangat bertanya-tanya Sebetulnya seperti kemarin disampaikan Pak Laude, Pak Sarif Ada kegentingan apa sih? Ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan Nah jadi poin kami yang paling utama adalah terkait undang-undang Kami ini kalau ditanya anak buah Seluruh pegawai Tidak mengetahui apa isi undang-undang itu Bahkan kemarin kami menghadap Menteri Kumham Sebetulnya ingin mendapatkan draft yang resmi saja seperti apa Nah kemudian Pak Menteri menyatakan Nanti akan diundang Tapi kalau kita membaca Kompas pagi ini Sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak Termasuk dengan KPK Oleh karena itu Terhadap undang-undang kami sangat memperhatinkan Dan kami menilai Mungkin ini apa memang betul mau melemahkan KPK Terus terang penilaian yang masih sementara Tapi kami mengkhawatirkan itu Kepentingan yang paling penting sebetulnya Kami selalu tidak bisa menjawab isi undang-undang itu apa sih Pak Selalu kalau ada anak buah bertanya begitu kami tidak bisa menjawab Oleh karena itu setelah kami mempertimbangkan sebaik-baiknya Yang keadaannya semakin genting ini Maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK Dengan berat hati Pada hari ini Jumat 13 September Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK Kepada Bapak Presiden publik Indonesia Kami menunggu perintah Apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember Atau kami menunggu perintah itu Dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa Terus terang kami menunggu perintah itu Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden Untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami Dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab Jadi demikian yang kami sampaikan Semoga Bapak Presiden Segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan Terima kasih Demikian yang saya sampaikan Mohon maaf kalau sekiranya kami menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan bagi banyak pihak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Pak Agus, Pak Saud, dan Pak Laude Jadi jelas sekali tadi pesannya sudah disampaikan Dengan berbagai pertimbangan yang ada Maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi Memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan Dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupsi pada Presiden Republik Indonesia Jadi untuk menjelaskan yang tadi bahwa Kita sangat berharap kepada pimpinan tertinggi di Indonesia untuk Ya kami dimintai juga lagi itu pendapat Agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai-pegawai di KPK Kami serahkan tanggung jawabnya dan kami tetap akan melaksanakan tugas Tapi kami menunggu perintah dari Presiden Terima kasih Ya saya hari ini bukan kembali ya Saya hari ini berkunjung Oke clear ya Oke saya kira cukup Sudah ditegaskan tadi Tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi Diserahkan pada Presiden Dan kita semua menunggu Tindakan apa berikutnya yang akan dilakukan Untuk penyelamatan pemberantasan korupsi tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Ya baru saja kita dengarkan bersama tadi pernyataan yang sangat tegas Dari pimpinan KPK yang diwakili oleh Agus Raharjo Yang menyatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK Kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dan juga diminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Untuk segera mengambil langkah-langkah penyelamatan KPK Terutama yang paling dicemaskan oleh pimpinan KPK saat ini adalah Revisi undang-undang KPK yang dinilai akan melemahkan KPK Dan tadi pimpinan KPK diwakili oleh Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan Semakin mencemaskan dan prihatin soal revisi undang-undang KPK Yang draftnya pun tidak mereka ketahui Dan juga dikhawatirkan pembahasan dan juga pengesahannya akan dilakukan Sembunyi-sembunyi karena itu tadi pimpinan KPK Sekali lagi menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK Kepada Presiden Republik Indonesia Kita akan nantikan seperti apa respons dari istana Dan juga dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Terkait dengan sikap yang telah diambil oleh pimpinan KPK Persetujuan Presiden Jokowi terhadap revisi undang-undang KPK Dan terpilihnya pimpinan KPK yang baru menuai protes keras Dari banyak pihak apa saja sebabnya kita simak informasinya berikut ini Kontroversi revisi undang-undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK Memasuki babak baru Polemik itu berkembang setelah Presiden Jokowi mengirim surat persetujuannya kepada DPR Presiden juga mengutus Menkumham Yaswana Lawli dan Menpan Erbik Syafruddin Mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut di DPR Poin-poin yang menjadi kontroversi dalam revisi undang-undang KPK Ternyata disetujui Presiden Jokowi Di antaranya terkait keberadaan Dewan Pengawas serta keundangan KPK menghentikan penyidikan atau SP3 Sementara hal yang tidak disetujui Jokowi Di antaranya terkait penyandapan harus izin ke pengadilan Serta koordinasi KPK dengan kejaksaan dalam hal penuntutan Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu Karena semua lembaga negara Presiden, MA, DPR Bekerja dalam prinsip second balances Saling mengawasi Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan Buah terhadap keberadaan SP3 Hal ini juga diperlukan Sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM ASS manusia Dan juga untuk memberikan kepastian hukum Di sisi lain, Komisi 3 DPR akhirnya sepakat Memilih Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK Firly terpilih setelah voting dilakukan dan mendapatkan 56 suara Firly menjadi jenderal polisi pertama yang terpilih sebagai Ketua KPK DPR menyatakan terpilihnya Firly sudah sesuai prosedur Karena proses fit and proper test hingga voting dilakukan secara terbuka Salah pro dan kontra itu kita sudah Perhari ini sudah selesai Kita lihat lembaran baru Bagaimana pimpinan KPK ini bisa bersinergi dengan pemerintah Bisa bersinergi dengan lembaga legislatif Bisa bersinergi dengan lembaga yudikatif Bisa bagaimana membangun bangsa ini Baik dari sisi penegakan hukum Sisi pembangunan ekonomi Kultur budaya dan lain sebagainya Terpilihnya Firly ini diikuti empat nama lain Yang akan menjadi komisioner KPK selama lima tahun ke depan Padahal nama Firly selama ini banyak dikritik Pegiat anti korupsi serta internal KPK Firly disebut melakukan pelanggaran etik berat Saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK Yaitu bertemu dengan sejumlah pihak yang tengah berperkara di KPK Namun tuduhan itu dibantah Firly Ketemu dengan Pak Antam betul Di saat itu juga ada juga Ibu Megawati Kenapa? Dalam perangkah apa Pak? Saya diajak oleh Wakab Reskrim Membicarakan koronasi tentang penanganan perkara Dan makan malam di situ Kenapa? Bukan penanganan perkara Karena ada koronasi supervisi Jadi tidak ada kaitan perkara yang ditangani KPK Tidak ada Tidak ingin berbicara itu yang pasti saya daftar pimpin KPK Murni keinginan saya pribadi Saya tidak dipaksa oleh orang lain Kiprah Irjan Firly Bahuri Dan empat komisioner KPK baru lainnya Tentu dinanti masyarakat Apakah mereka akan membuat kerja KPK kian moncar Atau justru sebaliknya? Ya kembali kami rangkum sikap Jokowi Direvisi Undang-Undang KPK seperti apa? Ada empat poin yang ditolak oleh Jokowi Yaitu KPK harus minta izin pengadilan untuk penyadap Ditolak oleh Jokowi Penyelidik-penyelidik KPK hanya dari Polri Kejaksaan Ini ditolak oleh Jokowi Kemudian KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menuntut Ini ditolak oleh Jokowi Kemudian LHKPN dikeluarkan dari KPK Ini juga ditolak oleh Jokowi Namun ada tiga poin Yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo yang pertama pembentukan Dewan Pengawas yang memberi izin penyadapan KPK Maksud saya pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi seperti apa KPK Kedua KPK berwenang SP3 kasus setelah dua tahun Dan yang juga disetujui oleh Jokowi adalah pegawai KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN Dan selanjutnya informasi terkait dengan KPK Wakil Presiden Yusuf Kala mengucapkan selamat atas terpilihnya lima pimpinan KPK yang baru Yusuf Kala berharap komisioner KPK yang baru bisa bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi JK juga meminta masyarakat untuk menerima keputusan DPR Karena uji kelayakan dan kepatutan KPK sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku Sementara itu terkait mundurnya Wakil Ketua KPK Saud Situmorang Yusuf Kala menilainya sebagai hak pribadi Saud Jangan lupa untuk menerima keputusan DPR Ya harus diterima Mengangkat memilihkan DPR DPR dipilih oleh rakyat Jangan lupa untuk menerima keputusan DPR 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 Jangan lupa untuk menerima keputusan DPR